Intro Halo Fem, ketemu lagi dengan gue di channel streamer Koplak Fem masih membahas game NFT dimana kita mau mencari cuan dari game sekarang ada game baru yang dikembangkan oleh pengembang Rai City Fem tapi bukan dia murni, dia membantu temannya Fem jadi kalau kita perhatiin di Rai City kan si XA ini juga orangnya lumayan bertanggung jawab ya walaupun koinnya turun anjlok dia gak semet serta-merta meninggalkan gitu aja gamenya dia masih berusaha bikin sistem-sistem dan ada sistem baru yang nantinya gue akan bahas Fem tapi gue tertarik untuk membahas game ini karena supaya tidak terlambat Fem buat kalian semua yang mau tau game ini akan melakukan pre-sale di 1 hari 9 jam lagi Fem berarti kurang lebih besok 1 hari kan jam, sekarang setengah 8 malam berarti besok setengah 8 tambah 9 kurang lebih jam 3 pagi Fem 2 hari lagi, hari Selasa Fem nah, jadi ini gamenya kita bisa langsung masuk ke website-nya ini gak kelihatan disini ya www.yemafarm.io ya, nanti kita ambil notepad kita lihat nah, kalau kita udah ketik gamenya nanti kita akan masuk ke sini website-nya, ini ada white paper, ada play now kalau kita pilih play now, pasti kita harus connect metamask kita tapi karena pre-salesnya 1 day 9 jam lagi jadi kita belum bisa lakukan sekarang nah, bagaimana main game ini? prinsipnya adalah ini adalah suatu game cultivation atau cultivate jadi seperti farming simulator sekarang kita tutup cultivate, ini kita biarkan kita langsung masuk ke white paper-nya Fem dimana dia akan melakukan penjelasan mengenai game ini intinya dia, ya ini bla 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 bahasa manisnya our passion and love for farms has helped us to come up with some great ideas to implement in the game to guide Yemafarm on the right path oke, jadi prinsipnya ini adalah suatu game tentang pertanian ada boneka minta ditempel yang ini boneka Scarecrow nah, kita lihat fiturnya Fem Novi Stablecoin, ini masih bahasa marketing roadmap juga moga-moga lancar, tapi planning dia sudah ada buat sampai 3 fase ke depan rules-nya sama seperti, mirip seperti RICITY dimana kita tidak boleh pakai lebih dari 1 account per device lalu kita tidak boleh lebih dari 4 account dalam 1 IP address jadi ingat-ingat ya, yang di tempat cost jangan sampai ada 4 teman-teman lu yang main Yemafarm dan kalau misalnya lu lagi nongkrong di wifi-nya MACD atau Starbucks, lu hati-hati jangan sampai di MACD dan Starbucks itu ada pemain Yemafarm lain kalau misalnya sampai lebih dari 4 account dalam 1 IP address ada kemungkinan lu bisa di BEMFEM oke ya, ini gambar rumahnya first step nah, pasti kita harus connect metamask dulu kita lalu membeli sheet our first sheet and start earning nanti kita akan bahas lebih detail disini yang paling penting ya kita disini harus menggerakkan karakternya FEM tadi ada itu kita menggerakannya dengan keyboard sama seperti main game FPS jadi pakai tombol W, A, S, D W untuk maju ke depan A untuk ke kiri S untuk mundur dan D untuk ke kanan nah, jadi mungkin ini gamenya gak sesimple RICITY kita bisa diemin ya tapi ya gak tau juga karena belum keluar tapi intinya sih gue tertarik lah kalau dikembangin sama EXA karena idenya dia lumayan atau jangan kita bilang lumayan lah kebiasaan orang Indonesia tapi idenya dia brilliant FEM nah, disini dia ada 11 types sheet R1 ada 2 R2 ada 2 R3 ada 2 R4 ada 2 R5 ada 2 R6 ada 1 oh, ini kayaknya nih orang penggemar semangka nih makanya yang paling mahalnya semangka nih ya dimana harga sheetnya 144 USD dengan daily returnnya 5,462 USD langsung kita hitung kasar aja ini mah 27 hari balik modal FEM 28 hari balik modal tapi kita lihat dulu dia ada bumbu-bumbu lainnya gak nah, ini kita harus siram secara berkala nah, jadi ada air yang harus kita pasti beli ini apa nih masih banyak bug nih bucket of water nah air diambil dari sumur oke berarti kalau kita baca dari sini kalau kita ambil dari sumur bucketnya maka kita akan mendapat airnya itu random FEM R1 sampai R6 berarti langsung gue sudah mengerti bahwa R1 harus disiram dengan bucket R1 tanaman R2 harus dari bucket R2 gak bisa saling tuker dan pasti harga R6 yang paling mahal kalau lu beli dari random dari well ya ini ada kemungkinan R1 kemungkinan 15% R2 15% R3 25% R4 20% R5 15% R6 10% kalau kita mau beli fixed price di toko langsung hajar aja R6 0,2 R5 0,15 ya dan seterusnya ini tabelnya udah ada FEM nah lalu kita disini ada hama disini ada hamanya burung gagak FEM dimana burung gagak itu akan appearance rate nya 40% efeknya reduce the profit by 20% apa itu ya lu mungkin mikir yang nonton mungkin bingung bagaimana kita bisa ngitung nih appearance rate nya bagaimana kita bisa hitung reduce profit nya by 20% nanti gue akan bantu FEM abis ini kita akan hitung secara detail FEM ya lalu disini scarecrow nya ada yang bad yang ngurangin 10% price nya 0,5 evil mengurangi 15% cruel mengurangi 20% dan enchanted mengurangi 30% tapi tentunya ini paling mahal ya 4 dolar sewanya selama 5 hari kalau kita gak punya scarecrow maka kita mempunyai ya ini 40% kemungkinan dia attack kita dengan profit berkurang 20% crow reduce oke jadi cuman farm yang lebih dari 4 crop saja FEM yang diserang sama hama gagak ini kalau yang kurang dari 4 bibitnya aman FEM oke pre-sale seat R1 dia lagi ada pre-sale nih kita kalau mau dapetkan ya FEM-FEM ya tapi terus terang gue tidak tertarik FEM kenapa? karena dia tidak ada pre-sale yang untuk seat R6 aja ya nanti gue akan jelaskan abis ini kenapa gue ngincer R6 nya doang gimana R5 R4 nya ya ada 2 ada 2 strategi sih kalau misalkan lo mau seneng menikmati permainannya lo boleh punya R1 sampai R6 jadi kalau misalnya lo beli dari sumur akan lo pasti dapet ya dong pasti dapet air yang lo mau walaupun misalnya lo beli 1 dapetnya R1 beli 2 dapetnya 2 R1 kalau misalnya lo beli 10 dapetnya R1 semua tetap aja R2 R3 R4 nya lo harus beli lagi kan karena kan kalau kita beli air lewat sumur akan di reset kan ember pertama kemungkinannya sekian 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 ya kita udah beli air kedua kita beli ember yang kedua ya kemungkinannya ulang lagi dari 0 jadi bisa aja lo dapet yang kemungkinannya gede apa tadi R3 R3 terus lo dapetnya bisa aja nih ya baketnya paling gede tuh R3 R3 terus yang lo dapet bisa aja R3 lagi R3 lagi DSA R3 R3 lagi HRV gak disebut ya X-Trail gak disebut oke ekonominya ekonominya dia pake koinnya BUSD berarti kita akan dibagi koinnya BUSD 1 banding 1 dengan value nya jadi kita akan dibagi tadi uang-uang yang kita dapet itu adalah dalam satuan BUSD lumayan oke sih Fem karena lebih stabil ya BUSD dibandingkan koin in game jadi game ini murni keuntungannya adalah dari fee withdrawal ya lalu dari kita beli ember Fem beli air ya itu yang dia ambil ya maksimum withdrawal per transaction is limited to 2.000 US dollar itu cuma boleh tarik 2.000 US dollar fee nya oh fee ini burns the currency tapi ini kan BUSD apa masih bisa di burn lagi BUSD nya gue kurang paham sih ini Fem jadi kita nikmatin aja lah keuntungannya kalau kita mau main ya ini asetnya dia pake Asset Store United nih jadi kayak simpen gambar disini nih gue gak tau dasarnya kenapa dia pake sistem ini ya ataukah gambarnya dia jual juga disana ataukah dia beli dari desainer gue gak ngerti deh ya tapi itu bisa lo cek ini ini social networknya untuk spesifik Indonesia belum ada ya karena gamenya masih baru banget email juga dia numpang masih di Gmail gak bikin email sendiri tim gue yakin gak ada tuh kan misalnya sendiri frequently asked question what are the characters controls ini buat jalan klik buat apa berinteraksi siram tanaman dan lain-lain dan lain-lain oke Fem bagian yang paling lo tunggu-tunggu adalah bagaimana perhitungannya Fem gue akan hitung cepat ya Fem kalau misalnya lo merasa kecepatan nanti lo bisa ulang lagi sendiri Fem ya gue akan sulap oke keluar oke oke gue pindahin ke tengah eh gue pindahin ke sini ya karena kita akan balik ke cultivate oke oke kita mulai dari sini ya perhitungan gue akan buat di R6 aja Fem karena ini udah kelihatan 34 1,1 ini 28 hari ini juga masih sekitar 29 hari ini 28 hari ini kalau kita hitung langsung ya ini 28 27 28 28 27 jadi paling cepat itu returnnya adalah lo pake lo beli yang R6 ya 144 dolar kan tapi gak apa-apa kalau misalnya lo ada duitnya 500 ribuan rupiah lo beli aja 1 R1 udah lo nanti akan dapat sebulan 500 ribu selama game ini masih ada ya 56 dolar ya lo akan kembali 30 hari 56 dolar ya kalau misalnya lo punya lo punya uangnya misalnya 2 juta ya lebih baik lo beli R31 atau beli R41 atau beli R51 daripada beli yang R14 kenapa kalau misalnya nanti lo nabung mau beli lagi ya lo udah habis sempat kan kita kan disini kan gak mau kena gagak kan sampai kita gak usah pusing-pusing lah sewa scarecrow ya sementara untuk claim semua sama 6 jam nah ini berarti setiap 6 jam kita butuh 1 bucket fam berarti kalau 1 hari kita butuh 4 ember fam ya jadi kita harus hitung air 4 kali tadi well ini udah ada ini udah ada nah ini harga bucketnya crow scare crow nah ini agak susah ya karena kita pentingnya disini kan kita yang hitung yang rumit itu hitungan ini kan kalau hitungan yang 4 bibit sih gampang tinggal hitung aja lo kaliin bagi sehari berapa oke fam udah ada hitungan ya fam ya dimana harga 1 bibit R6 adalah 144 USD atau BUSD yang kita bisa anggap sama dengan USDT atau USD fam nah dimana profit hariannya 5,462 dia sudah bilang kan 5,462 dikurangin jangan lupa harga embernya gue mau yang pasti-pasti aja deh kita beli langsung yang harga ember R6 0,204 dikali 4 dalam 1 hari berarti profit dalam 1 hari itu adalah 4,662 USD berarti kalau kita cuma boleh maksimum punya 4 rumah R6 kita aman gak perlu sewa scare crow dan hasil yang kita dapat adalah 4,662 dikali 4 18 dolar dikalikan 30 fam dapatnya 559,44 ya jadi ini sekitar sebulan plus 4 hari balik modal fam ya kita beli 4 bibit udah sebulan plus 4 hari kita balik modal sekitar 8 juta fam rupiahnya lalu kalau misalkan kita mau beli ini kita sultan kita mau belinya 10 bibit R6 kita punya dana 20 juta berarti tapi kita gak mau sewa scare crow berarti kan 144 dolar lu beli 10 1440 USD kurang lebih 20 juta ya kan fam nah returnnya kan 4,662 per hari kita udah hitung tadi harga embernya ini udah untung bersihnya 4,662 jadi kita langsung aja disini berarti return 4,662 per hari per 1 R6 nah ada kata-kata appearance rate 40% berarti 40% berkurang profit 20% karena crow ya kan karena burung gagak berarti kita hitung dulu kita kan hitung dalam 1 bulan nih 40% dari 1 bulan itu berapa 12 hari fam berarti yang 12 hari itu pendapatan kita berkurang 20% berarti selama 12 hari itu kita pendapatan per harinya 3,7296 berarti pasal kita dalam 30 hari 3,7296 dikali 12 sementara yang 18 harinya aman kan berarti 4,662 dikali 18 total dapatnya 1280 dibandingkan modal yang kita keluarkan maka akan kembali modalnya itu 2 bulan plus 4 hari fam ya sekarang kalau kita sultan kita mau beli 10 bibit R6 ya kita sewa scarecrow ya sewa scarecrownya juga kita kalau punya kalau sultan pasti yang paling mahal dong enchanted dong jangan yang di bawahnya ngapain pasti udah pasti dihitung paling efisien pasti yang paling mahal nah 144 USD beli 10.440 USD returnnya 4,662 per hari 40% dikurang 30% scarecrow yang paling mahal berarti tinggal 10% fam nah berarti 10% dari 30 hari sebulan kan 3 hari berarti yang 3 hari berkurang 20% yang 3,7296 jadi cuma 3 hari yang hari lainnya tetap 4,662 USD kalau kita jumlahkan 137 USD per bulan per 1 R6 kita kali 10 1370 jangan lupa 5 hari kita bayar sewa 4 dolar berarti dalam 1 bulan kita 6 kali sewa 24 dolar berarti 100 1346 628 jadinya kita balik modalnya dalam jangka waktu 1 bulan 20 hari fam nah dengan dasar perhitungan ini kalau misalkan lu punya modal 4 juta 5 juta lu bisa putuskan sendiri lu mau bermain dimana kalau misalkan lu karena kalau misalnya gue hitung nih ya misalkan lu punya R6 misalkan lu beruntung banget deh misalkan lu beruntung banget jadi lu beli setiap kali beli Mb dapetnya R6 terus ya itu kan cuma ngiritnya 0 ini kan 0,08 nih lu bisa lihat disini 0,08 kan kalau kita beli dari sumur kan kalau kita beli langsung kan 0,2 tadi ya 0,204 ya kita hitung aja pakai kalkulator Fem jadikan cuma 0,12 0,12 dikaliin kita punya bibitnya itu 10 kalau kita punya 10 ya 10 dikali kita satu tanaman kita butuhnya 4 kan 4 kali siram kali 30 kita bisa ngirit 144 Fem kita bisa ngirit sebulan itu 1 bibit R6 Fem nah cuman masalahnya lu seberuntung itu gak setiap kali beli dapetnya R6 terus ya yang dimana ke presentasinya cuma 10% ya tapi terlepas dari itu lu bisa putuskan sendiri ya apakah lu mau punya R1, R2, R3, R4, R5, R6 kalau lu mau seperti itu ya lu bisa pertimbangan untuk ikut pre-sale yang ultra-pack nih karena dapet semuanya tapi scarecrownya cuma dapet yang 20% dan cuman 3 biji tapi harganya diskon jadi cuma 7 atau 8 juta karena ada diskon 15% sorry 15 dolar tapi kalau gue jujur gue gak tertarik karena gue akan memulai dengan membeli 4 seed R6 Fem kemungkinan supaya gue gak usah pusing-pusing sewa scarecrow dan kan gue juga masih main-main di game lain kan masih nyangkut di rice city masih baru mau main Widi Land jadi nah dan ini pun dana gue kan gabung sama temen-temen bukan dana gue sendiri jadi gue membutuhkan rapat umum pemegang saham Fem buat nanya sama temen-temen gue setuju gak mereka bermain game Yemafam tapi kalau misalkan gue ajukannya main 4 kita diemin gak kapa-ngapain sih gue hampir pasti temen-temen gue akan setuju Fem oke ya Fem silahkan kalian bagi yang mau menikmati mencoba bermain game Yemafam ini ya kalau yang misalnya mau ikutan pre-sale inget tuh cuma tinggal 1 jam atau hari selasa sekitar jam 3 pagi dia akan lakukan pre-sale ya jadi kalau misalnya lo memang mau ikutan pre-sale ya lo silahkan langsung tancap gas aja Fem ke www.yemafam.io thank you udah nonton video gue sampai ketemu di video-video NFT berikutnya atau video-video gue bermain game bersama temen-temen gue game yang serius santai ataupun yang koplak thank you udah nonton video gue Fem dadah dadah malam FIN abşa